Pencarian korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara kembali dilanjutkan. Pencarian saat ini difokuskan ke area Danau Toba. 300 personil tim SAR Gabungan dikerahkan untuk melakukan pencarian di Danau Toba. Pencarian terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang menyisir menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi di dalam air. Ada pula penyisiran dengan alat berat di area batas jalan menuju tepi Danau Toba. Saat ini 10 orang korban masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian tim SAR Gabungan. Untuk besok kita masih fokus di tepi Danau Toba. Danau Toba nanti rencananya akan membersihkan seluruhnya di tepi Danau Toba. Sampah maupun pohon yang tumbang ke Danau Toba dengan menggunakan beko. Sekaligus mengat lumpur dan setelah itu mungkin nanti material yang lain seperti batu nanti bisa masuk ke situ. Yang penting kita sudah korek yang di tepi Danau. Kemungkinan ada keberan-keberan di situ. Kalau kita anggap sudah aman baru kita nanti pindah ke tempat yang lain. Terima kasih telah menonton!